Intro Bapak, Ibu, Saudara sekalian Bapak, Kapan terakhir kalinya kita berdoa untuk orang lain? Kapan terakhir kali kita berdoa untuk keselamatan hidup orang lain? Seringkali atau terkadang kita menjadi orang yang kurang memikirkan keselamatan orang lain Kita menjadi tokoh utama dalam hidup ini, memang itu tidak salah Tetapi bukan berarti orang lain menjadi pribadi atau manusia-manusia yang kita lupakan Orang lain menjadi orang-orang yang tidak begitu penting bagi kita Padahal Tuhan berkata Kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri Itu adalah hukum yang Dua hukum yang terutama Yang pertama adalah mengasihi Allah Dengan segenap Hati Akal budi Tetapi yang kedua adalah kasihilah Sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Itu di dalam Lukas 10 ayat yang ke-27 Itu dua hukum terutama Saudara Karena itu bagi kita komunitas doa pagi ini Kita harus belajar memikirkan orang lain Harus belajar memikirkan manusia lain seperti sebagaimana kita memikirkan diri kita Kalau kita Berjuang untuk bisa pulang Kenapa kita tidak belajar memikirkan keselamatan kekal orang lain Tentu mungkin Bukan berarti kita semua harus berkotbah untuk mengingatkan mereka Tapi perubahan hidup kita Harus sampai di titik Ketika orang lain bisa mencium perubahan kita Dan mereka jadi tahu kita mau pulang kemana Itu adalah hal yang paling Mudah Untuk kita bisa mengajak orang lain pulang ke surga Urusan mereka ikut pulang atau tidak itu terserah mereka Tetapi bagi kita Kita harus bisa memikirkan keselamatan orang lain Kalau kita mengasih diri kita secara benar Bapak Ibu, Saudara sekalian dan teman-teman semua Artinya kita pun memikirkan nasib kekal kita Itu kalau seseorang Mengasih dirinya secara utuh Kalau seseorang mengasih dirinya hanya separuh Atau bahkan sebagian kecil Dia pasti hanya memikirkan Kebahagiaan dia selama di bumi saja Dia tidak sampai memikirkan Keselamatan kekal dia Dia hanya sibuk Mengejar apa yang dianggap sebagai satu kesenangan Dia tidak mengasihi rohnya Secara benar Dia tidak sadar Atau dia mungkin tidak tahu Atau bahkan dia tidak peduli Rohnya kekal Hal ini tentu berlaku bagi Saudara semua hari ini 3.400 orang kira-kira Karena saudara sudah tahu akan keselamatan kekal Karena saudara sudah tahu pulang itu harusnya kemana Jadi tanggung jawab ini Lebih sangat besar di pundak Saudara Saya tidak bermaksud menakuti saudara Tetapi Siapa yang diberi banyak Mereka yang dituntut lebih banyak Dan Kalau seseorang sudah menemukan Allah dan kehendaknya Sudah Belajar mengasihi Allah Lebih dari segalanya Dia pasti akan mengasihi orang lain Kenapa? Karena Tuhan sudah menunjukkan itu 2000 tahun yang lalu Tuhan mengasihi Allah Dan Tuhan mengasihi manusia Tuhan mengasihi Bapak Dan Tuhan mengasihi manusia Tuhan sudah menunjukkan itu 2000 tahun yang lalu Dan sekarang Kalau kita mau memiliki pikiran dan perasaan yang serupa seperti Kristus Belajarlah hidup seperti itu Belajarlah hidup Dengan memiliki beban atas orang lain Bukan hanya memberi bantuan Ya tidak semua kita bisa memberikan bantuan Dalam hal Finansial Saya pun tidak bisa menolong semua orang Dengan finansial saja Saya pun terbatas Bapak Ibu Memang ada beberapa orang yang bisa saya tolong Tetapi tidak semua saya bisa tolong Tetapi Bapak Ibu Paling tidak Kita bisa berdoa untuk mereka Paling tidak kita bisa jadi contoh Dan kalau kita punya berkat lebih Yuk kita bagi Itulah cara Umat Kristen Mula-mula hidup loh Kalau kita baca di kisah para rasul 3 2 3 4 Kita bisa melihat bagaimana Murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka menerima Baptisan roh di hari Pentecostal Mereka mulai hidup dengan Jumat Kristen Mula-mula dengan cara apa Bertemu setiap hari Seperti dua pagi ini loh Waktu saya baca Kisah para rasul itu 2, 3, 4 Saya jadi ingat Ini mereka hidup setiap hari Bukan sepuluh yang mereka bagikan Bukan sepuluh persen Tapi mereka bisa jual tanah Mereka bagikan kepada komunitas itu Hebat loh Mereka jual apapun mereka bagi Mereka jual mereka makan bersama-sama Dan mereka ketemu setiap hari untuk Berdoa untuk memperbincangkan mengenai kebenaran Itu cara Umat Kristen mula-mula hidup Dan ternyata hari ini Tuhan membawa kita seperti itu Hebat loh Hari ini Tuhan membawa kita seperti itu Doa pagi setiap hari Ada kebenaran yang dibagikan Ini cara hidup komunitas Allah yang sesungguhnya Ini cara hidup komunitas Allah yang sesungguhnya Kita ketemu mungkin hanya setiap pagi Atau ya mungkin ada rekan-rekan di negara lain Yang mungkin malam ataupun sore Ataupun subuh jam 1 jam 12 pagi Mungkin Tetapi pertemuan ini secara tidak langsung Mendekatkan roh kita masing-masing Karena ada Allah yang menyatukan roh kita semua Siapa tahu di surga nanti ada klaster khusus doa pagi We never know Ternyata ada satu planet khusus doa pagi Truth ID Seru loh Kita bikin cafe sama-sama Saya bukan ngomong ini bukan berarti di surga pasti ada cafe Saya gak bicara gitu ya Tapi surga adalah kehidupan seperti hari ini Dan bedanya tidak ada dosa disana Kita bisa berkumpul bersama doa pagi setiap hari nanti di surga Bersyukur kepada Tuhan Dan kita menjalani hidup kita di kekala nanti bersama-sama Sore harinya kita ngumpul masing-masing Kelompok-kelompok Kita ngobrol Kita sharing Kita ketawa bersama Aduh Allah sodara Apa yang lebih indah daripada hal itu sih Saya sampai ngomong Waduh Allah lagi Maaf ya keceplosan Kebiasaan ngobrol sama teman-teman Aduh sodara Apa sih yang lebih indah dari itu Apa sih Apa sih Harusnya demi mengejar hal itu Kita berani menjual segalanya Menjual dalam arti kita tidak terikat Bukan berarti kita menjual sampai kita miskin Bukan ya Tetapi kita berani meninggalkan segalanya Demi itu Bisa bersekutu dengan orang-orang kudus Bersama dengan Tuhan di kerajaannya Selamanya loh Tidak ada dosa Loh kita hidup di Kalau kita bisa dilahirkan kembali di kekekalan Di kampung kita Atau misalkan saya di Jakarta Tetapi tidak ada dosa disana Happy loh Ini tadi ada yang di Sidoarjo lah Mungkin ada di Netherlands Di Belanda Dimanapun Kalau kita bisa hidup Dihidupkan kembali disana Dan tidak ada dosa Betapa indahnya dunia Betul gak Betapa indahnya dunia ini Ayo Kita pertaruhkan hidup kita sodara Kita pertaruhkan segalanya disana Kita pertaruhkan segalanya untuk disana Tetaplah kuat Bapak ibu sodara sekalian Dan Teman-teman semua Tetaplah kuat Tetaplah kokoh Saya tidak tahu Akan seperti apa Komunitas ini ke depannya Tapi Pak Eras kan selalu berkata Selalu ada orang lain yang menggantikan Ya mungkin bisa saya Ya waktu Pak Eras keluar kota Mungkin kadang-kadang saya Atau mungkin Ada orang lain yang Tuhan sedang persiapkan hari ini Tapi siapapun Mereka Siapapun yang Akan memimpin doa pagi ini Ayo tetap setia Bapak Ibu Kemarin ada yang ketemu saya dan bilang Kok Doa pagi sih Enak ya kok Tapi ngantuknya gak tahan Saya tanya Kamu bangun jam berapa 5 kurang 10 Biasanya kalau bangun yang makin mepet Itu makin berat Karena ngantuknya masih kebawa Ini pengalaman saya ya Karena itu saya bilang sama dia Ya Bangunnya lebih awal dong 15 menit Atau bahkan setengah jam lebih awal Cuci muka lah Apa ngapain kek Atau mungkin berdoa lebih dulu Biar kita lebih segar Kita lebih siap untuk Bersama-sama doa pagi Saudara saya bangun selalu jam 4 Paling tidak Jam setengah 4 Paling tidak jam 4 Paling lambat saya bangun Kenapa Pertama memang takut kesiangan juga Kan lucu Tiba-tiba doa pagi Cuman kursi kosong kan Bapak Ibu ya Saya satu sisi Takut kesiangan juga Tapi satu sisi saya Prepare Saya ya ganti baju Cuci muka Dan saya selalu berdoa lebih dulu Selalu berdoa setengah jam Lebih awal Mulai bangun Saya mulai berdoa dulu Karena sebelum saya membawa Saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan Saya harus masuk lebih dulu Agar saya bisa mengajak Saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan Begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian Jadi Di hari Minggu ini Seperti biasa Jumlahnya akan turun Tapi gak masalah Berarti kebenaran ini Disediakan untuk Saudara yang ikut Doa pagi hari ini Begitu ya Bukan berarti yang lain Atau yang biasa Tidak penting Bukan Tetapi sharing saya Pagi hari ini Khusus untuk Saudara yang ikut Pagi hari ini Besok ada berkatnya sendiri Selasa ada berkatnya sendiri Lusa ada berkatnya sendiri Ya Bapak Ibu Tetaplah setiap Ikut doa pagi ini Hari ini Kita beribadah Mari kita Tutup Pertemuan doa pagi ini Dengan doa Bapak Ini komunitasmu Ini bukan milik siapapun Hamba disini Hanya memimpin Membawa mereka Kepadamu Tetapi komunitas ini Milikmu Biarlah kami Menjadi Kokoh Memiliki kesatuan Hati yang kuat Memiliki satu perjuangan Yang sama Untuk menyenangkanmu Ya Bapak Terima kasih ya Bapakku Biarlah berkatmu Turun atas kami hari ini Tercurah Untuk semua yang hadir Di dalam doa pagi ini Dan kami siap Menjalani hari Minggu Bersama denganmu Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Haleluya Amin Terima kasih 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 Terima kasih.